Oke, halo semuanya. Perkenalkan, ini adalah custom keyboard TKL pertama gue, NK87 Aluminium Edition. Keyboard ini datang dalam packaging yang sangat amat keren dengan box yang terbagi dua secara diagonal. Di dalamnya kita bakalan dapet coiled cable yang biasa aja, terus ada keycaps puller yang justru ini premium banget, dan juga switch puller dengan branding Novel Keys. Kemudian disini kita dapet semacam carrying case dengan branding Novel Keys juga. Kualitasnya bagus tapi gak gimana-gimana. Di dalamnya ini kita dapet semacam kertas peringatan dan blablabla, terus pastinya disini ada si keyboardnya yang sudah terakit. Berhubung keyboardnya ini udah terakit termasuk dengan stepnya yang pre-loop tapi... Waduh-duduh. Ya karena stepnya begitu, disini gue coba untuk benerin dikit. Gue lup ulang dengan kretox 205G0 pada bagian dalam hosting dan juga stemnya, serta gue pake kelauna SSTBDZ pada bagian dalam stem dan juga jalur dari wirenya. Lol, susah banget benerin ya. Ini mendingan cherry durok atau TX dah. Oke so, karena basicnya boardnya ini udah terakit, jadi disini kita tinggal pasang switch dan keycaps aja. Untuk switchnya disini gue bakalan pake NK Silk Olivia Edition, yang mana ini adalah switch linear dengan bateming outforce di 63,5 gram dan memiliki total travel standar yaitu 4mm alias tidak long pole. Menariknya ini switch pre-loop menggunakan kretox 205G0, tapi sayangnya di beberapa switch masih kedengeran pingi dan ada beberapa loop yang tidak merata. So, disini gue ratain ulang loopnya plus ditambah-tambahin dikit, sedangkan untuk springnya gue loop semua pake GPL 105. By the way, harga switch ini adalah 19,8 dolar per box yang isinya 36 piece, kalau gak diskon, uhuhu! Atau sekitar 8 ribu per piece, belum termasuk teks dan ongkir dari novel kissnya yaitu dari USANA. Terus untuk keycapsnya disini gue bakalan pake GMK Godspeed karena gue pikir warnanya bakalan pecah sih, beige ketemu beige dengan aksen biru kuning merah. Hmm, cakep juga. Let's go kita typing test. Terima kasih telah menonton! So, NK87 Aluminium Edition adalah board full aluminium tentunya dengan layout TKL F13 yang mana punya sanggan bottom row alias pake spacebar 7U. Disini untuk case-nya sangat-sangat amat solid sekali banget karena berat barebonnya aja ini udah 2 kilo lebih. Yang menarik disini adalah soal warnanya. Ya, warnanya disebut universal beige oleh novel kiss. Dan warnanya ini bukan hasil anodice, melainkan disini novel kiss menggunakan novel coat atau novel cote sebutan coating ala novel key. Mungkin pelesetan dari serakote atau serakot ya. Jadi disini jauh lebih bertekstur daripada anodice dan mungkin ini jadi salah satu penyumbang bobot yang berat dari keyboard ini. Sejauh pengamatan gue gak ada masalah sama warna dan kerapihannya. Gak ada yang keliatan ngaco di semua sisi. Nah, terus untuk mounting-nya ini cukup aneh. Cara buka keyboard ini nih tinggal dibuka aja beberapa baut dari atas plate-nya. Kemudian tinggal diangkat aja bagian top case-nya. Nah, di bagian bottom case kita bakalan dapet silicon pad yang cukup dipis. Gue gak tau sebenernya masih ada clearance dengan PCB atau enggak. Tapi harusnya sih masih ada dikit ya. Sedangkan di bagian top case adalah tempat dimana PCB set-nya dibaut. So, ini keliatan kayak top mount. Tapi yang gue bingung adalah kenapa ada stand-off di bottom case. Dan stand-off itu jadi mounting untuk top dan bottom case-nya menyatu. Karena kalau top mount pada umumnya, cara menyatukan top dan bottom case-nya adalah dibaut tapi di bagian samping. Tidak melibatkan plate. Oh iya, by the way, di bagian top case-nya ini, Novelky kasih beberapa bantalan silicon biar plate dan top case-nya gak kontak secara langsung. So, dari segi tapping feel, tentu saja ini stiff. Top mount pake plate lembek aja cuma dapet firm doang. Apalagi ini ada stand-off dan plate bawahnya juga aluminium. Jadi mohon maaf pemuja flex, keyboard ini tidak cocok untuk kalian. Terus soal suaranya, masih kedengeran hollow meski dia punya silicon plate dan juga silicon case. Terutama di bagian F-row yang kedengeran banget hollow-nya. Sayangnya disini gue gak bisa pasang perdam mobil yang 1,6mm karena ya ternyata ketebelan. Bisa sih sebenernya kalau dipaksain, cuma ngeri PCB-nya kenapa-napa. Terus detail kecil lainnya dari keyboard ini adalah dia PCB-nya hotshot universal 5-pin, menggunakan kelotsop socket, ada RGB per key, compatible dengan VIA, dan interface-nya menggunakan USB Type-C di bagian kanan. Oh iya, plate bawaannya ini aluminium doang ya, gak bisa milih. Tapi mereka juga jual extra plate lain, ada brush, chopper, chopper, copper apa dibacanya itu polikarbonat atau PC dan juga CF atau carbon fiber. So overall masalah desain, ini gak ada yang gak gue suka dari keyboard ini sih. Case-nya kotak tegas dengan chamfer yang tipis banget. Layout TKL-nya bagus karena F13 adalah layout favorit gue untuk TKL. Bagian bawahnya juga cakep banget, dia pake rubber fit panjang dan ada di boss logo novel keys-nya. Pokoknya overall ini desainnya cakep sih. Untuk build quality-nya gak usah diragukan juga, ini super duper solid, berat full build-nya aja ini sekitaran 2,3 kilo-an. Sedangkan untuk typing feel, hampir cocok buat gue, tapi sayang sekali belum 100% sih. Karena gue lebih suka yang sedikit lebih soft, tapi gak suka kalau terlalu soft atau flex. Itu keyboard apa? Trampolin ya, mohon maaf. Kok mantul-mantul gitu. Terus soal suaranya, ya at least dengan setup yang gue rakit ini, mungkin gue bilang oke aja kali ya. Bagus banget enggak, jelek banget juga enggak. Oke, so segitu aja untuk video tentang custom keyboard, by the way, si NK87 Aluminium Edition ini harganya cukup mahal in general, karena dia tuh bare bonenya sekitaran 285 USD atau sekitar 4 jutaan. Dan kalau dihitung-hitung sama tax shipping, ya mungkin sekitaran gocengan segitulah. Dan untuk build gue kali ini nih, dengan si NKSilk sama si Gameka Godspeed Armstrong yang cakep begini nih, ini kalau di total-total sama tax shipping mungkin habis sekitaran 9 jutaan ya. Tapi gue gak habis gitu, jauh di bawah itu, karena gue beli ketiga-tiganya tuh ketika diskon, entah dari keycaps-nya, switch-nya, ataupun dari si keyboard-nya. Malum pak, suka diskon. So, segitu aja videonya. Thank you yang ada nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.